Bagaimana puasa Arofah jika tidak ada ibadah haji? Walaupun tahun ini sudah insya Allah akan diadakan ibadah haji ya Namun ada haji atau tidak ada haji Ada wukuf di padang Arofah atau tidak ada wukuf di padang Arofah Maka itu sama sekali tidak mempengaruhi kesunahan puasa Arofah Kenapa? Karena puasa Arofah itu adalah sunnah puasa di hari Arofah Yaitu tanggal 9 Dhul Hijjah Bukan sunnah puasa di hari ketika orang wukuf di padang Arofah Makanya kadang-kadang ada hitungan yang berbeda Mungkin terkadang yang ada di Arab Saudi itu mungkin Arofahnya itu lebih Dulu di Saudi itu sudah tanggal 9 Dhul Hijjah Mungkin kita masih tanggal 8 Dhul Hijjah Maka di tanggal 8 Dhul Hijjah itu kita yang di sini itu tidak boleh puasa Arofah Kenapa? Karena ini bukan hari Arofah bagi kita Hari Arofah bagi kita adalah tanggal 9 Dhul Hijjah menurut daerah kita masing-masing Di hari itu disunahkan untuk berpuasa Arofah Tapi hal ini jangan sampai menjadikan satu perdebatan Kenapa? Karena puasanya itu hukumnya sunnah Tapi saling bermusuhan, berdebat, saling menjelekkan itu hukumnya haram Jangan sampai karena membelah yang sunnah Anda menerjang yang haram Jadi silahkan yang mau mengikuti pendapat ini Dan ini pendapat dari para ulama Anda lihat definisinya puasa Arofah adalah Yawmi Arofah puasa di hari Arofah tanggal 9 Dhul Hijjah Menurut daerahnya masing-masing